Bentar pak, kita gantian tanyanya pak Gak, gini aja ya, tutup poinnya Saya mah, udah gak mau ngomong tanyanya lebar Bukan ini gak? Sumpah pak Cis Yang ini ngomongnya Saya bertanya dengan baik Bentar pak Baik, saya makan sedikit ya Saudara saksi Tadi saudara mengatakan Pada tanggal 27 Agustus 2016 itu Saudara bersama dengan Sadikun Selain Sadikun ada gak? Saudara bersama yang lain Sadikun Kakak saya sama temen-temennya Sadikun Irpang Kakak yang siapa? Jaka Putra Selain Sadikun, saudara kan gak terangkan tadi Saudara kan hanya menyebut nama Sadikun Yang bersama saudara Tanyaannya, itu ada gak Selain Sadikun yang bersama saudara pada saat itu Jadi yang bersama saya? Pada tanggal 27 Agustus 2016 Jadi Kakaknya itu namanya pak? Saya gak kenal sama kakak saudara itu Jakak Putra Jakak Putra namanya Terus? Irwan Irwan itu siapa? Temen saudara? Temennya Sadikun Oh temennya Sadikun ya Terus siapa lagi? Nama Irwan Mati kaya tuh? Bentar tolong pak Bentar ya Bentar ya Ya, diulang pak Ada Sadikun Pak Putra Irwan Irpang Coy Terus Sama Agus Apri Sama temen-temennya Sadikun juga Banyak Ada malam itu ya Sampai besok paginya Saudara yang Saudara saksi mempunyai hubungan Tadi itu sama Eka Sadikun ya? Iya Paman saya Paman kandung Iya Saudara tahu Salah satu Nama Geng Motok Saya enggak Saudara pernah dengar ekstisi? Saya enggak tahu Kalau Kerasakanya kerja Saya jarang ada di Cirebon Saya enggak tahu Jadi Enggak pernah tahu ya? Enggak pernah Karena saudara Kerjanya bukan di Cirebon Iya Berarti tidak akan saya tanyakan Lanjut Silahkan Permohon untuk banyak pertanyaan Baik terima kasih Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Ini saya akan kembali ke PK-nya Hadi dan kawan-kawan Untuk saudara Saka Kami sudah mengetahkan Pernah Menjadi saksi dalam Perkara Hadi dan kawan-kawan di persidangan Apakah waktu itu saudara melihat Hadi dan kawan-kawan tersebut Mendampingi oleh penasihat hukum? Ya di persidangan pernah Mendampingi mereka ya? Iya Apakah sama dengan penasihat hukumnya Saka? Berbeda Berbeda Kenal saudara siapa yang mendampingi mereka? Enggak Enggak kenal ya Kemudian ketika di persidangan Selain saudara pendidikan Kami sama bapak Semalai disuditkan Ya Apakah waktu di persidangan Hakim Mau bunyaksa Menuditkan saudara juga? Ya Ada ancaman? Ancaman tidak Jadi Menuditkan itu Saka itu menceritakan bahwa Saka ini Berada bersama Sadikun Dari rumah Sadikun Rumah nenek Sadikun Rumah nenek saya juga itu Nenek Eka Sani juga Setelah itu saya kebengkel Namun diarahkan ke BAP Baik Baik Kemudian Apakah ada Hal-hal Pemaksaan Atau Bukan pemaksaan Pemukulan Bila ikan oleh Hakim Penjaksa Pada saat di persidangan Nah persidangan tidak ada Tidak ada ya Cuma di penjidikan ya Ya Baik Kemudian saya Ijin yang mulia Ada apa yang mulia Ijin Mohamad yang mulia Ada apa yang mulia Bentar pak Kita gantian Panyanya pak Tidak Gini aja Tutup poinnya Saya mah Udah gak mau Ngomong panjang lebar Berani gak Sumpah Baju Cis Yang mulia Ijin yang mulia Sober panya dengan baik Bentar pak Jangan Ngadapnya ke sini pak Jangan terpancing emosi Karena kita sama-sama Mengorbankan jalan Yang persidangan ini Kita Tidak mencari Salahnya Siapa-siapa disini Ya Kita mencari Kebenaran disini Ya Itu Mesti Saudara pahami dulu Ya pak Bisa Bisa kenal Ijin yang mulia Tidak sebesar Apa yang mulia Sebentar Yang pernah dipertanyakan Baik Ijin ini kita pemeriksaan PK Hadi Bukan pemeriksaan Sakatata Ijin yang mulia Kita membuktikan Hadi makanya Saya kembalikan ke jalur Ini kepada Hadi Baik Baik Sebentar Masing-masing Tolong Dijaga Ya Semuanya Semuanya Sebentar pak Jangan Nanti akan jadi debat kusir Ya Masing-masing kan Sudah Saya ingatkan sebelumnya Kita itu mencari Kebenaran Bukan mencari Salahnya Siapa-siapa Ya Tolong dipahami Sejauh itu Baik Dari Termohon Masih ada pertanyaan Kami ingin dicatat yang beliau bahwa Di persidangan Dalam putusan perkara aku Sudah dicatat bahwa Saksi Sakatata Membantah Seluruh keterangannya Kemudian Berkaitan Dengan Pendampingan hukum Telah dilakukan Kepada teman-teman Hadi CS Seperti itu yang mulai Sudah dipertimbangkan Cukup Cukup dari kami yang mulia Siap Bapak masih ada pertanyaan Ada sedikit satu Ketika diperiksa di Polres Tanggal 31 Atau Tanggal hari berikutnya Apakah pernah diberitahu Bahwa Anda Disangka Kasus pembunuhan berencana Perkara pasar pembunuhan berencana Atau pembunuhan Apakah saya gak tahu Gak tahu Sama sekali Apakah pernah disampaikan Apakah Anda Berhak untuk Didampingi penasihat hukum Waktu itu Jadi kalau Penasihat hukum Awalnya emang ada Namun saya tidak pernah Merasakan Dan didampingi sama sekali Pada saat tanggal 31 Diperiksa Apakah ditanyakan Apakah mau didampingi Penasihat hukum Ketika itu Disitu Saya gak tahu Disitu malah saya Yang ada siksaan terus Siksaan terus Artinya Tidak pernah ditawarkan Penasihat hukum Iya Masih Taman sedikit Jadi tidak didampingi Juga oleh wali Dan bapas Dari awal Dari penyidikan Iya Hanya pada saat Proses pengadilan saja Iya Oke Sama yang keberatan Tadi majelis Soal Dibukul hakim Itu mohon Jangan berulang lagi Ya Kalau ya Pertanyaan itu Karena dari awal itu Disampaikan terus Kalau JPU nya saja Bila hanya Dibukulin JPU Masih gak apa-apa Ini terkait dengan Miranda rule Jangan berulang soal Siap dipukulin hakim Ini Sangat mengorbankan Majelis hakim Terima kasih Semua hak-hak mereka Telah diberikan Terima kasih yang mulia Cukup Bagi kami Mungkin Lebih baik Kedepannya Dijanti pertanyaannya Apakah ada Pertanyaan Apakah Ada Kerasan yang dilakukan Sama kesidangan Itu Mungkin Karena kaitannya dengan Hadi yang mulia Bukan Terkait dengan Sakatatau Makanya saya tanyakan Apakah mereka didampingi Karena dia bersidang Ijin yang mulia Ijin yang mulia Ijin yang mulia Dalam memori PK kami Tidak pernah Membantah Para tersangka Tidak didampingi Di Persidangan Kami mengakui Di persidangan Memang didampingi Tapi Miranda rule Yang kami maksud Dalam PK itu Adalah sejak awal Sejak awal penyidikan Tidak sejak awal Mohon dicatatat Tidak pernah kami Mengatakan Tidak didampingi Dalam persidangan Terima kasih yang mulia Mohon dibaca lagi Kami tetap Pada Catatan kami yang mulia Berani gak Sumpah Banyuti Sama saya Taruhan nyawa Kami tetap pada Catatan kami Apapun yang mereka katakan Ujin yang mulia Tolong Penonton Guang sidang Tolong dijaga Ketutipannya Karena ini Persidangan Pak Bisa tenang Saudara saksi Bisa tenang Saya sudah sampaikan Dari awal Bahwa kita ini Mencari kebenaran Sejalan dengan Apa yang disampaikan Oleh tim Kuasa hukum Para pemohon Baik Cukup ya Saya kira Cukup ya Dari temohon Saudara Sakatatal Saksi Ada yang ingin Saudara sampaikan lagi Di sidang Sekarang Pada hari ini Cukup Cukup Baik Kalau cukup Keterangannya Bagaimana Para pemohon Benar atau salah Benar semua Kalau ada yang salah Dimana salahnya Kalau benar semua Saya tidak keberatan ya Ya Kalau benar semua Bisa tidak Pemisahan saksinya Sudah selesai Bisa kembali ke belakang Ya Yang hadir pada sidang sakang Hanya dua orang Yang hadir apanya nih Pak Saksinya apa apanya Supriyanto sama Jaya Saksinya Saksinya Maksudnya Pak Emangnya Mulia Ketika persidangan sakang Semua ini Pemohon PKI ini Tidak semuanya Dihadirkan pada Persidangan sakang Tidak semuanya Saksinya Jadi yang hadir Siapa aja Coba Siapa Supriyanto dan Jaya Jadi yang lainnya Supriyanto dan Jaya Yang lainnya Tidak pernah Dihadirkan dalam Persidangan sakang Jaya Jaya Sama Supriyanto Dihadirkan di Perkaran sakat itu Sebagai apa Saksi Baik Cukup Masya Pemeriksaan saksi Ini selesai Kami mengusulkan Keputusannya Kepada majelis Dari Persidangan-persidangan ini Kita lihat Bahwa Banyak sekali Keadaan-keadaan Yang tidak Kita bisa Gembarkan Karena kita Tidak pernah Mengetahui Dan melihat Tempat kejadian Dan sebagainya Satu contoh Seperti tadi Kita katakan Jarak Antara SMP Dan tempat kejadian Kepada pelayan Opor Tidak tahu Sehingga Bila mana Hak ini Mungkin Berdimpangan Dengan Hakim Untuk penelan Tidak hari ini Supaya Kalau boleh Setelah Pemeriksaan Saksi Nanti ini Kita bisa Dapat Melakukan Pemeriksaan Persidangan Di tempat Kejadian Untuk mengetahui Fakta-fakta Terselur Tapi Ini Kami usukan Sekarang Yang nantinya Pada akhir Persidangan Setelah Persidangan Saksi Majelis Yang nantinya Memutuskan Bagaimana Seperti Jadi Supaya Fakta-fakta Itu bisa Ketidikan Karena Saya Sengaja Saya Kami Sengaja Melihat Datang Pada jam Sembilan Sampai Jam Sebelas Itu Di tempat Kejadian Melihat Suasana Kemungkinan Sehingga Tidak Bisa Mengetahui Sehingga Dengan Majelis Nanti Juga Bisa Melihat Mungkin Majelis Juga Dapat Nanti Memberikan Catatan Yang Tepat Pendapat Tepat Pada Mahkam Agung Untuk Dili Perkara Ini Perkara Kami Terima kasih Yang Mulia Saya Paham Dari Atim Berasak Tunya Nanti Akan Kami Pertimbangkan Baiknya Seperti Apa Buruknya Juga Seperti Apa Seandainya Itu Tepat Kita Laksanakan Ini Kan Harus Memenuhi Beberapa Aspek Salah Satu Yang Terpenting Bagi Kami Itu Adalah Aspek Aman Dan Karena Saudara Yang Memohonkan Nanti Kalau Kami Kabulkan Itu Semuanya Kami Membatkan Pada Saudara Sebagai Pengajuk Terutama Keamanan Karena Itu Hal Yang Terpenting Itu Pun Kalau Kami Kabulkan Nantinya Makanya Kami Sampaikan Ini Terlebih Dulu Itu Merupakan Faktor Yang Terpenting Begitu Juga Dengan Termohon Ya Kalau Saudara Bisa Jamin Itu Nanti Kalau Seandainya Kami Kabulkan Kita Lihat Nanti Di antara Banyak Sumber Informasi Kami Layak Dipercaya Karena Kami Menggali Lebih Dalam Berpihak Pada Kebenaran Berpegang Pada Data Dan Fakta Agar Layak Anda Jadikan Referensi Kompas 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 TV Independent Terpercaya Sawa Person livre Kompas TV Miding Stan Man Mida Al Video